Hai semua nama gue Ewing dan terimakasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam jumat lo. Mulai dari penampakan di kamar hotel sampai ke makhluk misterius ditempat pembuangan nuklir, berikut adalah 5 penampakan hantu yang paling mengerikan bagian ke dua belas. Setelah pesan pesan berikut ini. 5. Hantu di kamar hotel Gue yakin banget, pasti banyak diantara kalian yang suka instastoryin kegiatan kalian ketika sedang menonton video malam jumat atau email berhantu. Tapi pernah gak sih kepikiran ketika lo lagi instastoryin begitu, tau-tau hantunya malah muncul beneran di kamar lo? Serita kali ini berasal dari seorang user reddit yang bernama amatsumima yang mendapati penampakan menyeramkan ketika sedang menonton tv di kamarnya. Amatsumima beserta suami dan dua anaknya itu sedang berlibur ke malaysia dan check in di salah satu hotel disana. Pas mereka sudah check in di hotel tersebut, tiba-tiba salah satu dari anaknya itu mengalami demam yang tinggi. Hal ini membuat amatsumima dan suaminya panik. Suami dan anaknya yang pertama itu pergi ke apotek terdekat untuk membeli obat. Amatsumima dan anaknya yang demam tinggi itu stay di hotel beristirahat. Amatsumima dan suaminya terus kontak-kontakan menggunakan whatsapp membicarakan tentang keadaan masing-masing. Sampai suatu ketika, suaminya bertanya ke amatsumima, Kamu lagi ngapain sekarang? Dan amatsumima menjawab, Ini aku lagi tiduran aja sambil nonton tv di samping adek yang lagi tidur. Lalu menyertakan sebuah foto. Suaminya typing agak lama. Lalu muncul balasan, Itu siapa yang ada di kaca? Seperti yang lo liat ini ya, Disini terlihat sosok anak kecil dengan muka yang menyeramkan, Tatapan matanya mengerikan, Dan dia kayaknya melihat balik ke arah kamera. Amatsumima juga sadar bahwa sosok itu tidak mirip dengan anaknya yang sedang tidur di sampingnya. Di kamarnya ini juga, Hanya ada mereka berdua. Amatsumima sama sekali tidak tahu siapa sosok yang muncul di cermin ini. Saking ngerasa takut banget, Begitu suami dan anak pertamanya sampai ke kamar hotel lagi, Mereka langsung meminta ke pihak hotel untuk dipindahkan ke kamar yang baru. Pas sampai di kamar yang baru nih, Anaknya yang tadinya itu demam tinggi, Ini perlahan demamnya itu langsung turun. Masa iya sih anak demam itu kegara digentai angin atau ketempelan hantu? Buat gue, hotel bisa jadi tempat yang sangat angker karena bisa jadi kamar yang lalu tempati itu ketika menginap itu pernah mempunyai banyak cerita. Bisa jadi tempat pembunuhan, tempat kejadian kriminal, atau tempat dilakukannya ritual pemanggilan setan. Bisa jadi juga kamar yang ditepati Amatsumima itu mempunyai tragedi yang melibatkan anak kecil. So, berhati-hati ya kalau nginap di hotel. 4. Hantu di dapur Oh, tiktok, tiktok. Udah banyak ya penampakan pas lagi bermain tiktok. Beberapa ada yang fake, halu, settingan. Beberapa lagi ada yang keliatan real dan menyeramkan. Cerita kali ini datang dari seorang tiktokers yang bernama Persgu. Dia bercerita bahwa di dapur itu sering ada suara misterius yang muncul. Begitu dia tengok ke dapur, suaranya berhenti. Dan dia sendiri juga biung ini suaranya muncul dari mana? Pada kesempatan ini, begitu dia mendengar suara misterius yang ada di dapur, dia langsung membuka tiktok dan merekam hasil temuannya. Hasilnya adalah suara misterius itu ternyata muncul dari mesin pembuat es yang baru saja dia beli. Di satu sisi, dia lega mengetahui bahwa sumber suara tersebut itu datang dari mesin pembuat es. Walaupun dia tidak paham penyebab bisa muncul suara-suara aneh dari mesin pembuat es, dia setidaknya udah lega mengetahui sumbernya. Tapi setelah dia tonton-tonton berulang kali video yang dia rekam, dia mendadak merinding. Gua mau lu perhatikan baik-baik. Seperti yang lo lihat di samping ini nih ya, ketika dia berjalan ke arah dapur dan mau menyalakan lampu dapur, disitu terlihat ada sosok anak kecil berdiri di samping mesin es yang baru saja dia beli. Nah, ketika lampu dinyalain nih, tau-tau anak kecilnya tuh menghilang entah kemana. Kalau gua slow motion dan gua enhance brightness dan kontrasnya, disini lo bisa melihat sosok anak kecil memakai baju hitam, celana panjang hitam, rambut hitam terurai, dan wajah lalu matanya yang kurang jelas. Begitu lampunya dinyalakan, anak kecil ini mendadak hilang. Disatu sisi gua berpikiran, ah mungkin bayangan anak kecil ini tuh halu. Bisa jadi bayangan anak kecil ini adalah bayangan dari benda yang kalau dilihat pas ruangannya gelap ya, maka terbentuk seperti anak kecil. Tapi disatu sisi lain, ketika gua bandingkan antara ruangan gelap dengan ruangan terang, tidak ada nih benda yang sekiranya bisa memantulkan bayangan seperti anak kecil. Bahkan sama sekali tidak ada benda di depan lemari itu. Menurut lo nih, apakah ini editan transisi lampu gitu? Atau ini beneran hantu anak kecil? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Cerita kali ini bakalan jadi cerita yang singkat, padat, jelas, tapi juga mengerikan. Cerita ini berasal dari seorang youtuber yang bernama Sin Reynolds. Waktu itu dia dan timnya mengeksplorasi sebuah gedung tua bekas gedung pengadilan di Greater Manchester. Gedung ini sudah tidak terpakai dan kabarnya dihantui oleh terdakwa yang diadili hukuman mati, padahal dia tidak bersalah. Banyak momen mengerikan terjadi di dalam vlognya Sin Reynolds, tapi salah satu momen yang paling mengerikan adalah ketika dia berusaha uji nyali sendirian. Pada saat itu, Sin Reynolds berusaha untuk berdialog dengan hantu. Sin berkata, Tolong lakukan itu lagi Dan gak lama muncul balasan Aku tidak mau Dengerin baik-baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti yang lo liat, di dalam cuprikan ini itu terdengar jelas banget suara I never yang membalas sautan dari Sin. Nah, Sin kaget dan dia shock dengan suara itu. Kayak jelas banget. Menurut Sin, suara itu adalah suara wanita yang dulunya diadili di tempat ini walaupun wanitanya itu tidak bersalah. Manager tempat tersebut mengatakan bahwa saat dia bekerja di tempat itu selama setahun, Doi mendapati banyak hal-hal yang terjadi di tempat tersebut seperti Lampu yang menyala mati sendiri, uang kelempar sendiri dari meja, dan kejadian aneh lainnya. Menurut kalian, apakah ini beneran suara hantu? Atau ini adalah suara settingan dari orang yang ada di belakang layar? Jadi, ada seorang youtuber ukraina yang bernama Vlad Reznov dan teman-temannya melakukan challenge di sebuah tempat angker. Challenge-nya adalah uji nyali bermalam di desa yang terbengkalai di Chernobyl. Bagi yang belum tau, Chernobyl kurang lebihnya adalah sebuah kota yang ada di negara ukraina yang dulu pernah dijadikan sebagai sumber tenaga nuklir. Pada tanggal 26 April 1986, Chernobyl mengalami kesalahan besar yang mengakibatkan radiasi nuklir itu bocor dan menjadikan Chernobyl kota mati lalu ditutup total. Beberapa tempat terakhir, tempat ini menjadi tempat yang cukup aman dan bisa dikunjungi oleh publik. Walaupun begitu, pengunjung yang ingin melihat Chernobyl itu harus didampingi oleh pengawas. Barang siapa yang mengunjungi kota Chernobyl tanpa pengawasan dari petugas, maka dia bisa dihukum oleh pemerintah ukraina. Clyde Resnos ingin banget nih melakukan challenge uji nyali dan juga bermalam di desa Chernobyl. Tapi karena mereka tau bahwa ide ini itu tidak diterima oleh petugas pengawas Chernobyl, maka Clyde bermain belakang. Dia dan temannya diam-diam masuk ke Chernobyl lewat jalur belakang dan melakukan challenge-nya. Singkat cerita, pada malam hari mereka menemukan sebuah rumah kosong dan menjadikan tempat itu sebagai tempat istirahat mereka sampai sekiranya matahari terbit. Banyak hal aneh dan misterius yang terjadi. Salah satu momen yang menurut gue mengerikan adalah ketika Vlad mendengar suara misterius muncul dari jendela rumahnya. Dia membangunkan temannya yang sedang tertidur untuk segera siaga karena Vlad merasa tempat ini tuh mulai berbahaya. Temannya merasa ngambek karena Vlad bisa jadi cuman iseng-iseng aja ngeprank nakut-takutin gitu. Pas mereka lagi adu bacot, muncul sosok mengerikan dari jendela. Gue mau lho perhatikan baik-baik. Tidak, di务 yang di laptas Jalur Bintang, dikeli? Stai, tidak mau di luar Jalur Bintang. Jalur Bintang, dikeliin Jalur Bintang, disini-ndomu Tidak, ini seperti apa? Ini tukar itu apa-apa? Saya tidak tahu apa yang dikaya mencinta, tapi tidak seperti ini Gimana? Seperti yang lo liat di dalam video ini ya, disitu pas ketika flat mengarahkan kameranya keluar jendela, tiba tiba muncul dari gelapnya hutan itu sosok makhluk yang melari ke arah dia dan itu ngebuat mereka kaget, takut dan panik. gak lama mereka langsung packing terus buru buru keluar dari tempat itu dan gak mau balik lagi ke tempat cernobil ini kalau gua perhatikan lagi ya, sosok di jendela ini itu memiliki wajah yang cukup jelas badannya seperti manusia tapi tidak ada orang selain mereka di tempat cernobil ini menurut kalian lebih serem mana? diteror hantu? manusia? atau makhluk mutasi dari korban nuklir? pertama, hantu di apartemen video yang ini menurut gua salah satu video penampakan yang sangat mengerikan nih ceritanya begini ya, ada sepasang suami istri yang sedang meminta bantuan agen property untuk membeli apartemen pasangan suami istri ini tuh akhirnya setuju untuk bertemu dengan agen di lokasi apartemen yang direkomendasikan pada saat bertemu, agen meminta izin untuk merekam proses surveinya demi diperlihatkan ke bosnya mengenai kinerjanya sebagai agen pasangan suami istri ini pun setuju dan agensi pun mulai mempresentasikan apartemennya di akhir presentasi apartemen, pasangan suami istri ini pun akhirnya berminat sekali untuk membeli apartemen ini ketika agensi udah mau deal nih ya, tau tau muncul penampakan wanita misterius dari belakang kamar mandi tadi gua mau leperhatiin pundaknya si agensi berikut ini yah selesai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!